Istri saya mau kerja ngasih saya duit sih nggak apa-apa Bener ya bener-bener Saya tidur aja di rumah gitu dia yang kerja dia ngatur Terutama mau apa sayang Iya gue cuci nggak apa-apa gue cuci piring ya Pilih pasangan miskin tapi romantis atau kaya tapi cuek? Dua Romantis dan kaya Maaf nih ini soalnya saya kan sedang mencari jodoh juga Ya kan? Ya kan? Jadi langsung kreatif Impian para aktor untuk mendapat karakter yang kerjanya cuma Tidur Dua episode Uh tidur Enak banget ya? Bener Lu bisa bangkrut Gara-gara punya tiga bini Entah ya? Oh iya Sombor Koglo merah Alpha 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 girl Bener Halo viewers Kaget ya hari ini yang duduk di kursi kuning Bukan Kenny Jafar Tapi hari ini ada aku Tiffany Aviva Yang bakal nemenin kalian di acara Viu Cice Dan hari ini bakal ada bintang tamu juga yang seru banget Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Tapi sebelumnya aku mau kasih tau dulu nih ke viewers Jangan lupa subscribe YouTube Viu Indonesia At Viu Indonesia Official Dan jangan lupa juga buat nyalain loncengnya Supaya kalau misalnya ada update, ada postingan Kalian bisa langsung tau ya Dapet notifikasi Dan juga jangan lupa follow Instagram Viu di At Viu Indonesia Dan juga TikTok di At Viu Indonesia Official Kalau dari serial terbarunya Viu yang Alpha Girls ini Lucu-lucu banget ya Aku udah nonton ya Aku tuh abis maraton semalam Tiga episode aku langsung nonton Karena tuh begitu nonton tuh gak bisa berhenti Karena penasaran banget gitu ya Apalagi disitu tuh aku ngeliat Aku tuh bisa relate banget sama karakternya Evie gitu Kayak social gitu ya Tapi tuh tetep Apa ya Tetep pantang menyerah Kalem gitu Aku banget kan aku kalem banget ya disini Tapi nanti aku juga seneng banget sama karakter-karakter yang bikin Alpha Girls tuh makin seru Ada Mama Nova, Mama Luna dan Papa Alpha ya Karena di selah-selah ketegangan Permasalahan Alpha Corps ini tuh ada kelucuan gitu Karena ada perseturuan diantara mereka gitu ya Dan aku masih belum bisa milih nih Antara tim Nova atau tim Luna Tapi aku yakin juga viewers juga mungkin ada di persimpangan jalan ya Mau milih tim yang mana Tapi yaudah sebelum kita memilih mungkin kita hadirkan aja kali ya Langsung supaya kita tuh bisa melihat gitu Ketemu langsung Mama Nova sama Papa Alpha ini Sebenernya gimana sih orangnya Dan itu bakal ngobrol-ngobrol langsung Jadi langsung aja aku panggilin Kak Tessa Kawanang dan Mas Tanta Tim istri pertama Tim istri pertama Aku juga lebih berat ke istri pertama sih Tapi kita lihat nanti lah ya Boleh sapa dulu viewers Halo viewers Apa kabar? Enaknya istri dua Jangan ditiru ya Jangan ditiru Gak apa-apa kalau bisa Adil sih ya Iya Masih aja Masih aja ya Bagaimana cara-cara Hai viewers Hai Setelah minggu lalu Ngobrol sama Anak-anak mudanya ya Hari ini Kita temanya Ayah dan Bunda Ayah dan Bunda-Bunda nih harusnya Betul Bunda-bunda Berapa bunda tuh Bunda Banyak banget Koleksi apa gimana sih ya Selain syuting Lagi sibuk apa? Kak Tanta sama Silahkan ibu dulu Sibuk-sibukin diri Kalau saya lagi ada promo Ada promo produk skincare Jadi memang agak Agak lumayan lah gitu Karena kita pergi-pergi ke Kampung-kampung Apalah pokoknya gitu Kayak kegiatan offline lah Bukan Off air gitu Bukan yang on air gitu Saya aktor Jadi sibuk cari kerjaan Sibuk syuting Dulu ya Karena banyak aktor Di dunia ini Semua saling bersaing Bener Aduh Siapa tau Alpha Girls ada season 2 Oh iya dong Ditunggu Tapi aku jadi anak aja ya Karena aku ngelak Soalnya belum siap Jadi host juga aja sekalian Bener Bikin acara nanti Eh tapi Ngomongin Alpha Girls nih Itu kan isinya Ceritanya Cewek-cewek Alpha gitu Bapaknya juga Alpha sih ya Mungkin viewers Ada yang belum nonton Atau baru nonton awal-awal Boleh dong ceritain sedikit Tentang apa sih Alpha Girls Sama karakter Dari Kak Tanta dan KTSA Masing-masing Alpha Girls Alpha Girlsnya itu sendiri Basically tentang Ya dari judulnya juga Alpha Girls Jadi ada dua Ada dua Girls nih Yang memiliki Kepribadian yang Alpha Dan kebetulan juga Orang tua dari kedua Cewek ini Bapak Alpha namanya Jadi judulnya itu bisa Bisa Multitafsir Nah Pak Alpha ini Dia adalah Pemegang perusahaan yang besar Dan dia merasa Kayaknya nih Udah waktunya dia untuk Menurunkan 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 Semua bisnis ke anak-anaknya Nah kebetulan ada anaknya dua Dua-duanya nih Punya potensi yang tinggi Disitilah Terjadi persaingan Siapa yang kira-kira Antara dua ini Yang akan memegang Perusahaan ini Tapi yang bikin setelunnya Bukan karena Hanya dua Anaknya Cuma dua anaknya ini Ibunya beda-beda Yang lebih ambisius Justru ibunya Nah itu Tapi mengerti lah Power of Bang Nah itu dia Jadi ada persaingan Antara dua Adik kakak ini Adik kakak tiri Tapi ada juga persaingan Dari istri satu Dan istri dua Bagaimana supaya Anaknya yang bisa Menjadi penerus Dari perusahaannya Dan dibalik itu semua Nanti ada Percintaan Romantis Menya Jadi lengkap banget lah Benar-benar Di Alphagels ini Wholesome ya Kalau Kak Tessa Sebagai Mama Nova Apa karakternya ya Apa tuh ya Bingung gue Pokoknya Mba Wellnya ada Mba Well banget Berusaha Mba Well banget Kayaknya berusaha Memanipulasi keadaan Manipulatif Iya Kemudian apa ya Licek Enggak juga ya Ada Ada sih Kayaknya gak seantagonis Kayak drama-drama yang lain Gitu Kayak kan Masih agak lucu-lucu Gimana Tapi penyayang anak Banget Penyayang keluarga Banget Tapi dia lebih Ngebelain Gimana caranya Supaya anaknya ini Gak direndahkan Gitu Karena dia pengen juga Sebagai istri pertama Anak pertama Yang berhak Yang paling berhak Untuk mendapatkan Posisi dari Suaminya Dia merasa Bahwa itu yang lebih sah Gitu Meskipun Iya karena istri pertama Dan anak pertama Jadi dia ngebelain Mati-matian Gimana caranya Supaya anaknya ini Bener-bener Jadi pemimpin Yang jadi pemimpin Oke aku relate banget sih Jujur Kayaknya aku juga Kalau jadi Satu aja ya Kalau ini tuh satu aja ya Jangan ya Tapi aku juga pasti Itu kayak Enak aja Pasti berharap Nah kalau misalnya Yang kedua Pasti berharapnya tuh Karena Ya karena berasa Bersaing ya kan Kalau ini Dia merasa Ini emang udah haknya Gitu Kalau yang istri pertama Wah tapi Kalau jadi Aku nonton juga ya Tapi mama Luna ini Agak nyebelin juga ya Kan dia yang kedua Tapi kok agak Ya kan memang begitu Kan Gimana sih Yang kedua itu Makanya Terus papanya juga Terus papanya juga Lu yang kawinin Biarin ya Justru biarin ya Tapi kan ini Karakternya tuh Bener-bener Ini banget ya Iconic banget lah Semuanya ini Dari Kak Tessa Sama Kak Tanta sendiri Dari karakter itu Ada gak sih yang mirip Sama karakter asli Di kehidupannya Misalnya ambisiusnya Atau Liciknya dikit Untuk menang Atau Keinginan punya Nau sebelah Jangan Dia mencoba Dia mencoba Takut banget ya Coba dulu Mau Saya yang satu Ini aja udah susah Berat Saya istri satu Mau dua Tiga Empat Aduh Gak ada Apa ya Kalo kesamaan sih Paling ambisiusnya aja ya Ambisius untuk bisa Sukses Ambisius untuk bisa Meneruskan Knowledge Kekuasaan atau Pengetahuan ke anak-anaknya Itu paling Karena aku juga suka Ngajarin Aku suka sharing Dan segala macem Dan juga ambisius untuk Mendapatkan apa yang aku mau Itu paling disitu doang sih Tapi kalo untuk kayak Oh ini anaknya Apa gak bisa Anak laki-laki Coba Istri kedua Saya sih Baru punya satu Udah kawin lagi Coba dulu Belum habis Bener juga ya Kenapa Kan itu salah satu Alasannya kan Di film Di seriesnya ini Ada di episode Berapa Aku lupa Dia ngomong gitu Karena aku tuh pengen punya Anak cowok Coba dulu kali ya Coba di satu aja Dia habisin Masa subur Belum habis Udah kawin lagi Modus itu modus Modus Emang doyan Aku yang bicara Ceritanya ini Ceritanya Alfa Bapak Alfa Bukan Tanta Bukan Tidak terjadi kesamaan Kalo Kak Tessa ada gak Sama mama Ya paling mbak Welnya ya Sebagai mama Tapi penyayang anaknya juga Tapi ya kalo yang lain-lain Yang karakter yang kayak gitu Jiwa bersaing itu Kayaknya enggak Karena memang gak mau juga Punya posisi Sebagai seperti ini Kalo gua aslinya begitu Kayaknya berat banget Itu ya Luar biasa itu Emang Bu Nova itu Tangguh banget ya Bener-bener gitu Tangguh banget Tapi Keren banget lah Menyampaikan karakternya Sampai banget gitu Sampai dengan kandang-kandang Memang kesel banget Lihat Dia disitu tuh kayak Banyak istri Tapi kayak enteng banget Ada lagi yang ke berikut-berikutnya Apakah istrinya berapa puluh juta Seperti penonton Seperti penonton viewer Seperti penonton kita Kalau lagi ada masalah tuh Bapaknya kayak Udah deh selesaiin aja berdua Kan bapak yang bikin Bapaknya malah pasan ya Tapi kalo di dunia nyata Kalau marah sontoloyo juga Enggak juga dong Kayaknya lebih kasar dari itu Enggak Enggak Tapi kalo ngintip Instagram Katanta sama Kak Tessa Ini dua-duanya Lagi seke olahraga nih Kayaknya Iya betul Ada sebuah persamaan ya Kak Tanta Kak Tanta tuh golf Sama tenis Sama tenis Kalo Kak Tessa Bela diri gak sih? It's Muay Thai Oh ya? Iya sekali-sekali Biar ada agak gerak-gerak gitu loh Oh ya ampun Kenapa milih golf sama tenis? Jadi gini Karena kalo lo merat ya Jadi golf ya Impiannya Amin Amin Itu adalah goal Enggak masalahnya Sebenernya gini Saya kan pendek Dulu tuh anaknya basket banget Waktu SD Tapi kok makin lama Makin SMP Makin SMA Kok SD terus badannya? Mandet ya? Mandet Yang Allah badannya SD terus Jadi Nah pas lagi SMP kelas 3 Itu pas lagi hot-hotnya Main basket Pindah ke Amerika Dengan Pas dipindah ke Amerika Wah gue anak basket banget Pas nyampe sana Kok gue pendek Kok di Indonesia SMP Mereka ya? Kok di Indonesia SMP Kesana TK ya? Nah itu dia makanya Ini ke anak SD Padahal di SMA Jadi gak pernah dipakai Apa gak pernah diajak Main sama yang orang-orang bule Apalagi orang-orang hitam yang tinggi-tinggi gitu kan Akhirnya saya melipir Ke lapangan tenis Dimana para anak-anak Buangan lah kebanyakan Yang tidak gaul Bukan anak-anak SD Bukan Karena aku waktu pindah Aku gak bisa bahasa Inggris kan Jadi berkumpulan dengan orang-orang yang gak bisa bahasa Inggris juga Oke orang-orang Vietnam Filipin, Thailand Jadi kita orang-orang Asia Saling menguatkan diri gitu Ngobrolnya pake bahasa apa Kak? Kalau semua gak bisa bahasa Inggris? Bahasa kalbu Wah Titini Jai Kayain bahasa tubuh Jadi ya Seadanya aja gitu Jadi akhirnya disitu Kita nongkrong lapangan tenis Aku mulai main tenis Terus diajak ke ekstrapolikulernya Main tenis Dan ternyata Pasangannya tenis itu sama golf Jadi sebenarnya aku udah main Golf sama tenis itu Dari tahun 90-an Oh ya ampun Umurnya bukan dia baru 2-2 Banget Terima kasih loh Kamu 90-an masih segini gak sih Kak? Oh masih segini ya Kalau Kak Tessa Kenapa milih Orang gamutai? Itu sebenarnya kayak Nyoba-nyoba yang Sebelumnya kan Nyoba anggar tuh Oh serius Cuman ya gitu ya Maksudnya kan memang Kita kan bukan maksudnya Untuk jadi atlet Jadi ya bergerak Anggar tuh Kalau lagi kayak Kita mau ini Kan sparring gitu Tangan yang capek kan Tapi sebenarnya Untuk latihannya Kayak dari Ujung rambut Sampai ujung kaki juga Kayak segala macem lah Segala push up Segala sport jump Segala macem Latihan anggar dimana? Latihan anggar gue di Ceger Di ada lah Di ada Ada Nah terus Kemarin Lagi pengen nyoba Muay thai gitu Jadi ya Biar gerak aja gitu Rasulnya Iya Baru abis ini Muay thai sambil Pake pedang Astagfirullahaladzim Lu sebenarnya mau jadi film perang Makanya mau main film action Atau gimana sih Iya sebenarnya dicoba-coba aja Ya jadi belum ahli banget Kayak dia kan udah bertahun-tahun gitu Enggak Ya nyoba-nyoba aja Enggak mau jadi atlet kak Mau? Mau Ada sponsornya gak? Mungkin Malah dia lagi prom Jadi punya impian menjadi atlet dan sedang mencari pekerjaan sebagai aktor ya Mohon yang ada view lebih banyak lagi Seru banget ya Tapi anyway hari ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol karena alpha girls ya isinya kan orang-orang alpha ya disitu Tapi kita tuh bakal bahas model-model orang yang lain Jadi kan ada alpha, ada beta, ada gamma, sama ada sigma Nah udah familiar dengan pemilihan itu Ya waktu zaman kita apa sih belajar fisika kali ya? Apa matematika? Matematika Apa sih itu alpha beta? Belajaran apa gitu zaman dulu ya? Bukan kimia lah Masa sejarah? Masa sejarah gak mungkin Matematika tuh ada apa? Oh bener Gimana kita belokan aja topiknya kelihatan banget Ya kan kita udah lama lulus sekolah lagi Lajar kalau kita lupa lagi Bener aku juga Jadi udah tau dulu ya Tapi ternyata itu sebuah karakter loh Oh penyebutan sumpe karakter Iya tapi kan yang paling terkenal mungkin karakter alpha gitu ya Karena misalnya orang pemimpin langsung kayak Alpha nih ya gitu kan Ternyata ada beta, ada gamma juga sama ada Beta dari timur berarti ya? Bener Barokwila Sigma Dicuri Dicuri ya maaf ya maaf ya Beta bukannya dari timur ya? Nanti bisa diikat aja kan Bisa diikat aja Ini host loh Beban loh Jadi ini kita cari tau dulu ya Apa itu alpha, beta, gamma dan juga sigma Jadi dari research aku nih Kalau alpha kan pastinya Mungkin viewers juga udah pada familiar KTSA juga udah familiar Jadi yang biasanya tuh pemimpin gitu ya Kepribadian yang Percaya diri Karismatik gitu Dan berani mengambil resiko Mungkin kayak karakter Evidence Siapa anaknya? Kaluna Sierra 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 kali ya Kan alpha gitu Berani mengambil keputusan Ngambil resiko Nah kalau beta Itu lebih ke Kooperatif dan ramah Jadi Ngikut Kamu gini ya Oke Terus Ramah Ramah bener Nova Seperti Nova Kita beda series ya Ini nontonnya ya Nova yang mana? Salah Salah Nova Elisa Terus juga gak terlalu ambisius gitu ya Gak mau terlalu berkuasa Dan Lebih ke Fokus ke hubungan sosial Menjalin hubungan baik Membantu orang Kalau Gama Itu Cerdas dan kreatif Wah Kenapa tuh? Begitu Saya Emang bener Di sini Emang Jadi lagi mau selfie Jadi dia biasanya gitu Penengah dalam konflik gitu ya Kalau misalnya Bukan Bapak Alva sekali ya Karena ada konflik Tidak menemani ya Malah gak peduli ya Mundur dia Dan juga punya kepekaan sosial yang tinggi Nah kalau stigma Itu dia lebih mandiri Misterius Dan Tidak terikat sama normal sosial Jadi lebih kayak aneh gitu biasanya Unik 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 ya Jadi kayak Introvert Enggak introvert juga sih Lebih ke unik sih Menurut aku ya Unikan kata lain dari aneh sebenarnya ya Baiknya unik Benar Jujurnya aneh nih orang Ini orang unik gak? Benar Ada lain nih orangnya Benar Kalau misalnya ditanya juga Dia cakap apa jelek? Manis? Nah Manis tuh apa ya? Aduh Lagi sama lagi Siasanya manis tuh rasa ya Nah itu Mas ya Rasain dulu Dijilat dulu Nah Kalau misalnya jaman sekarang nih Kan lagi hits banget Alpha Woman dan Alpha Man Nah Kan Alpha itu pemimpin ya Menurut catnya sama kata Alpha Woman sama Alpha Man tuh Sama gak sih Karakter yang dipunya Sampai bisa dibilang Alpha Man dan Alpha Woman Waduh Beda pasti ya Tapi kalau basicnya Sama aja kan Intinya kan Kalau Alpha tuh kan Dia Dia memimpin kan Apa Cewek Cowok Bisa lah ya Kalau misalnya kayak dari Dari gambaran dari Alpha Girls aja gitu Bapak Alpha ini pemimpin Di perusahaan Tapi kayak kalau di rumah Ibunya yang mimpin Ditinggal pergi aja Dia sampai Pulang dong Kayak gitu kan Jadi maksudnya ada Ada bisa menurunkan Ininya Egonya juga Jadi beda-beda posisinya lah Kalau misalnya Kalau misalnya Alpha Girls Alpha Woman tuh Mungkin dia lebih kayak Taking care of the situation Tapi kalau Alpha Men Lebih ke ini kali Pemimpin perusahaan Apa kerjaan gitu Apa gimana Mengatur Lebih ke kontrol Bukan yang menguasai Lebih ke kontrol Lebih kayak Deng-deng-deng Kalau yang itu Lebih ke sini Aku yang Lebih ke ibuan Gitu kan Gue yang beresina semua Yang pake love Kalau misalnya yang Woman gitu Yang lebih pake Perasaan Kalau yang Alpha Man Lebih ke Logisnya Atau bisa juga Bercampur kali ya Misalnya di kantor Alpha Di rumah Jadi beta Bisa 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 Karakternya Bercampur-campur Nah Tapi Menurut Katanta sebagai cowok Katanya 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 saya Katanya Cewek itu Kalau terlalu Alpha Cowok-cowok tuh Takut deketin Bener gak? Saya emang kalau Istri saya mau kerja Ngasih saya duit Saya gak apa-apa Bener ya Bener Saya tidur aja di rumah Dia yang kerja Dia yang atur Mau apa sayang Iya gue cuci Gak apa-apa Gue cuci piring Cari duit ya Yang banyak ya Saya mah mau Itu mah gak apa-apa Gak apa-apa Bener Gak apa-apa Jadi gak bikin takut mendekati Alkawom Saya malah suka Ini sekarang saya lagi Dorong malah Ayo dong kerja Cari duit juga dong Mencari alfawomen Gak usah lah Kayak saya adalah Laki-laki yang akan provide Enggak Kalau bisa saya tidur Dia yang kerja Gak apa-apa Betul Saya rela Ini Unik Ini stigma ya Aneh Bukan unik Kalau Kak Tessa Pernah gak sih Ngerasa Kak Tessa ngerasa Alfa-woman gak? Enggak Kayak yang beta Itu kayaknya Yang beta ya Karena gak terlalu Yang kayak mau ambisius Banget Apa santai aja Kalau gue orangnya Tapi memang kayak misalnya di rumah Pasti kita menjadi alfa yang Di rumah keluarga Kayak ke anak-anak Terus mungkin orang-orang di rumah gitu Misalnya Kan kita ngatur semua Ngurusin semua gitu Tapi untuk di luar itu Gue bisa jadi bukan pemimpin gitu Gue dibawa aja gak apa-apa Tapi Selama kita dipercaya sebagai pemimpin Di suatu tempat gitu Kayak misalnya Apa ya Di dalam pekerjaan atau apa Itu harus bisa menempatkan diri disitu juga Bener-bener Tapi kalau misalnya Katessa sendiri Misalnya punya anak perempuan gitu Pernah gak sih Ngerasa kayak Jangan terlalu mandiri deh Gitu kan Orang bilangnya Jangan terlalu mandiri deh Nanti kamu Cowok-cowok takut Salit gak? Enggak sih Kalau ke anak perempuan Enggak itu Kayaknya dia secara otomatis Karena Semua karena lingkungan Karena keluarga Karena keadaan gitu Kayak Gue kan single parent gitu Jadi mungkin Anak-anak juga ngerti Gimana caranya Kita harus mandiri Dengan cara kita sendiri gitu Kayak gue juga harus Setiap hari kerja Untuk bisa Mendapatkan nafkah gitu kan Buat keluarga gitu Jadi anak-anak ngerti Dan mereka bisa mandiri sendiri Misalkan Bangun Untuk sekolah sendiri Gitu Itu Kayak Terpola aja Secara otomatis Jadi kalau misalnya kayak Ada Cowok-cowok yang takut Deketin sama Cewek-cewek yang mandiri Sebenarnya mandiri Dibilang apa dulu gitu Maksudnya Kalau dibilang keluarga Oke lah Tapi kalau misalnya kayak kerjaan Sebenarnya sih Kalau yang mandiri-mandiri banget Tetap butuh pelukan kok Tetap butuh sandaran bangun Semandiri-mandiri kita wanita Tapi kalau ada ngomong Mau ditransfer berapa Aduh seneng banget Seneng banget Aku juga gitu Aku enggak ya Ini komunitas bunda-bunda Itu aku relate banget sih Karena kan aku belum berpasangan ya Terus Suka banyak yang Topiknya malah berbeda nih Jadi ini Ini nyari kerjaan saya Cari ada yang Cari jodoh Katanya kamu jangan mandiri-mandiri Sekolah jangan tinggi-tinggi Nanti tuh pada takut Sorry Tapi itu bener Walaupun dibilang mandiri Itu ada yang lagi hits juga tuh Di social media Mandiri Tapi kalau capek Aku juga mau dibantu Apa itu mandiri Kita tetap butuh Butuh orang yang pasangan lah Terutama ya Yang bisa dengerin kita curhat Jadi kita bisa agak relax Gak selamanya kita kuat kan Sebagai perempuan Atau biara kucing aja Kalau kucing Bisa dia dengerin terus Gak ada jawaban Gak bisa diskusi kita Tapi kan daripada ngobrol mati tembok Mendingan kucing Ada ngobrol mati tembok Terlalu bosan ya Tapi kan katanya sama katanta Di dunia acting nih ya Dunia perfilman gitu Kalau misalnya disuruh bikin film Tentang karakter alpha, beta, gamma Yang cocok Sigma Sigma gak dianggap Oh gak diajak Soalnya aneh ya Parah banget ini Siapa nih yang nulis Sigma ganti aja Dikucingkan sigma Kalau misalnya alpha, beta, dan gamma Apa yang paling cocok nih Genre apa yang cocok Buat masing-masing karakter misalnya Kalau alpha tuh Filmnya genre-nya apa ya Political gitu Gak ya Kalau aku disuruh bikin gitu Apaan ya Enakan Karena aku tuh lebih ke komedi Jadi sukanya paling beta kali ya Gak terlalu ambisius Kayak nge-flow-nge-flow Tapi lucu Oke Kalau yang alpha tuh mungkin kayak Born supremacy Yang action-action Yang kenceng banget gitu Yang nontonnya juga kayak Gama-tuh Gama-tuh dan apalah iya, tapi punya kepekaan sosial yang tinggi, iya kan kayak gitu kan film-film yang sosial-sosial issue gitu kan, kadang-kadang bener-bener, menyindir menyindir gitu ya sebenarnya sejujurnya tergantung produsernya deh mau apa ya, terserah yang penting kalau ada duit saya kemarin aja pokoknya lah, terserah lah pokoknya peran apa saja saya terima aku juga, aku juga oke sebagai yang sudah tidak muda lagi ya sama aku juga tidak muda lagi, kiri kata-kata kalau melihat berondong suka enggak? saya suka cepat banget, bisa enggak dikasih juga dikit ulang ya, ulang ya bukan pertanyaan yang cepat mendehului host ya suka ya berondong ya kalau melihat buah kamu suka yang segera apa yang sudah melewet saya yang mana aja suka, tapi kok jadi membahayakan ya ini topiknya ya, jadi langsung saya belok aja jadi berondong, itu sebenarnya nama game kita ya enggak, saya suka itu karena fresh jadi kita bisa belajar banyak lembu baru kayak tadi ngobrol sama ibu bener red flag apaan sih gitu kan enggak tahu karena sekarang kan lagi ketawarin lemes ah kalau misalnya enggak golem berondong enggak tahu lu skibidi nah itu skibidi ini emang angkatan kita kan skibidi enggak skibidi tuh bahasnya jensi enggak jensi lebih bawah lagi kalau misalnya ketemu sama berondong tuh lebih ke situ betul, tapi kali ini kita itu adalah nama game kita ya kan oke jadi kita akan main game berondong yang artinya ini adalah berani jawab cepat dong di games berondong ini atau berani jawab cepat dong nanti aku akan kasih beberapa pertanyaan pada katesa dan katanta yang harus dijawab dengan cepat jadi aku kasih 3 detik aja ya jadi enggak boleh banyak berpikir langsung aja refleks jawaban yang ada di kepala tuh apa oke oke sudah siap sudah siap oke kita langsung ke pertanyaan pertama ya Hai pilih pasangan miskin tapi romantis atau kaya tapi cuek 32 romantis dan kaya oh iya 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 kan bertanggung jawab dewasa semua aja sorry sorry mohon maaf nih ini soalnya saya kan sedang mencari jodoh juga ya kan ya kan jadi langsung kreat ya kan ya kan kriteria-kriteria udah ada di sini semua nempel ya kayaknya ya kan tapi ini game jawab cepat Kak iya 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 bukan biro jodoh iya 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 bukan biro jodoh malah nyari jodoh disini apa kak tante belum oh iya miskin tapi romantis deh woi jadi romantis jadi makan sepiring berdua iya kan satu minuman berdua dua sedotan seminggu seru dua tahun lama-lama empat duduk ini gak ada cokok piring makanya lagi-lagi nih gitu oh jadi lebih mengedempankan romantisme romantisme karena terkadang di saat kita banyak duit kita terlalu banyak mau kadang-kadang kemauan itu bukan bukan untuk kita berdua malah kayak gua muka namu kesini jadi malah terpisah sendiri-sendiri ya itu jadi cuek iya iya cuman gitu jadinya kalau misalnya kebanyakan duit gitu kebanyakan tapi kalau misalnya ini kita akhirnya depend on each other oke asal ada kamu yang semua sudah cukup jarang-jarang loh ini ya oke sekarang pertanyaan yang kedua ya teman matre atau teman palsu tiga dua waduh segera jelek banget teman matre ya kalau dia kaya enggak apa-apa ya teman kita matre sama kita iya iya kalau kita kaya kebalik kalau misalnya kita kaya enggak apa-apa iya kalau misalnya teman matre kita temiskannya kayak gimana enggak bisa dipotongin juga dia pada teman palsu ini enggak ada enggak ada pilihan lain enggak ada dong ini kan gue celek banget sih ini serius banget loh ini teman matre juga teman matre juga deh kaya bisa menusuk dari belakang ya udahlah mau gimana gue gak ada diuit iya sih bisa di tolak kalau palsu gak bisa di tolak betul 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 bener 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 logikanya bagus oke kita yang pertanyaan ketiga adalah pilih kerja cek udah tahu ini pilih kerja capek tapi duitnya dikit atau enggak ada kerjaan tapi banyak waktu luang banyak apa enggak gua itu gua banget yang kedua hahaha kalau enggak ada kerjaan masih banyak waktu luang kayaknya pilih kerja capek tapi duitnya dikit atau duitnya banyak banyak waktu dong apa sih pertanyaannya kerja capek tapi dikit atau nggak ada kerjaan tapi banyak banyak duit Hah enggak ada kerjaan luang ya kalau enggak ada kerjaan yang buat dulu banyak waktu luang Iya dong ada kerjaan pasti banyak waktu Oh ya maksudnya atau duit buat enggak juga jadi jadi pertanyaannya atau enggak ada duit tapi banyak waktu luang pilih aja pilih aja kalau kita terlalu serius karena dia terjadi dikit duitnya banyak udah bener-bener bener-bener nih karena ayah oke pertanyaan selanjutnya jihan Almira atau tisabiani saya tisabiani dong biar apa biar ini iya bisa udah pacarnya oh hahaha gue mikir karena ini ngapain kenapa enggak ada konteknya ya ini pilih-pilih seru-seruan aja ya pertanyaan terakhir pilih capek karena nge-gym atau capek jalan-jalan di mall capek jalan-jalan di mall eh tapi enggak beli apa-apa banyak bener alasan ini bingung tamu kita nih hari ini tapi gue juga pilih capek jalan-jalan di mall jadi kayak gue tuh ngerasa tiap hari kita jalan di mall udah ngerasa kayak olahraga iya di Amerika dulu otot gua kagak ada yang jadi gitu mungkin jalan pakai tangan karena jalannya pakai itu kali yang kereta-keretaan gitu ya cucu tren iya cucu tren nggak tapi kalau di Amerika mereka dulu tuh sempet digalakkan apa namanya jogging di dalam mall jadi semua dulu tuh di mall di Amerika tuh ibu-ibu kalau suara-suara tuh pakai-pakaian jogging mereka sambil jalan cepet jadi mereka karena kalau misalnya di gym mereka mau katanya membosankan atau enggak terlalu terintimidasi jadi akhirnya mereka jalan-jalan sambil lihat-lihat dan sehat santai juga santai karena yang penting hidup sehat gitu kenapa juga gua main golf karena jalan-jalan sambil bisa ngeliat-lihat pemandangan dan sehat minimal kan kita tuh seharusnya tiap hari jalan tuh 10.000 langkah bukan langkah nah di golf itu kalau kita jalan kaki itu bisa sampai 12-14 ribu oh iya makanya sehat dan kita enggak enggak kayak di enggak kayak di gym gitu dimana kita harus ke oh gitu di track trackin kan sama orang kiri kanan orang berotot semuanya gitu kadang-kadang terintimidasi jadi itu salah satu kenapa gue juga olahraga itu jadi biar sehat biar sehat wih jadi tapi dua-duanya sama ya jalan-jalan di mall aja ya daripada capek di gym Oke itu tadi dia adalah James berondom walaupun ini ini agak heboh ya bener-bener banget loh padahal suruh pilih aja heboh nggak seheboh nggak seheboh ibu ini sama istri saya yang kedua dia ya itu betul itu heboh banget sih jujur heboh heboh banget setiap cowok harus punya alfa ngasih dalam dirinya harusnya ada harusnya harus ya dong karena kan cowok sebenarnya dari pertama diciptakan sama Tuhan juga cowok sebagai pemimpin gitu jadi harusnya itu jiwa pemimpin itu itu harusnya sudah ada melekat dari diciptakan di cowok itu sendiri gitu kalau misalnya dari alfa girls nih kan isi sama Sierra menurut ketanta dan katesa yang lebih alfa yang mana Sierra Sierra ya yukime kayak yang lebih kebawah dia betah nggak sih itu betah-betah ya dia betah alfa-betah cuman maknya yang ya mendorong dia mungkin sebenarnya nggak nggak pengen jadi pemimpin tapi ibunya dia mendorong terus makanya akhirnya dia mau menerima tapi itu juga kayak terpaksa ya udahlah gitu kalau secara naturally dia sih betah naturally betah tapi waktu memimpin dia juga bisa ya ngambil-ngambil keputusan tapi lebih tenang mungkin ya nggak lebih kalau Sierra kan bobo bobo gitu dia ambisius banget sampai ke luar negeri untuk memulai bisnisnya sendiri gitu kan jadi itu lumayan lumayan lebih kelihatan banget itu alfanya tuh bersinar banget ya kalau alfa bener-bener kalau ini lebih ke beta ada alfa-alfanya gitu ya kalau nanya bahasa Inggris dijawab nggak sih emang orang-orang alfa yang paling alfa-alfanya aku lagi mojok nih aku susah aplikasi ya tapi kalau orang-orang alfa gitu kalau mau pergi dia suka nawarin pulsanya sekalian Kak gitu nah itu lain lagi dong oke oke kita akan langsung main games yang selanjutnya ini lebih seru lagi let's go kita mulai game selanjutnya oke untuk game selanjutnya ini kita agak olahraga pita suara sedikit ya kayaknya ya karena ini adalah game tebak bisikan wow jadi aku udah punya headphone disini ya isinya ini lagu yang sangat merdu sekali ya jadi hari ini nanti salah satu dari katanta atau katessa akan gantian pakai headphone yang yang satunya akan nebakin tiga kalimat menyebut menyebut kalimat gitu ditebak betul kali satu kalimat dan akan ditebak sama yang pakai headphone masing-masing ada tiga pertanyaan siapa yang mau duluan sudah lu dulu lah gue yang pakai iya oke beti katanta yang bakal menebak duluan ya kamu kamu sebutin aja kan gede nggak baca yang lainnya nah ini udah dipisah Wow kompetitif sekali ya hahaha 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 kalau ngapa ini ada waktunya enggak apa infinity ada waktunya Oke kita akan kasih buat katanya ini deh oke sudah siap bisa coba di tes bisa udah siap udah siap udah siap iya udah 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 siap udah siap belum oke lo udah siap belum itu makanya bukan udah mulai aja gua dengar hahaha hahaha mulai dari sekarang hari ini jangan lupa Hai anjing hahaha hahaha hari 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 ini jangan lupa jangan lupa nonton oh nonton poligami poligami enggak baik aman enggak baik amani enggak baik jaman enggak baik ngapain enggak baik 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 tidak baik baik ya buat buat kesehatan ke kesehatan ke kesehatan kelihatan istri pertama istri pertama istri pertama istri pertama selalu-selalu unggul udah isi pertama selalu Uggul unggul 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 Oke udah dilepaskan boleh dong kalo nanti lagi solo gitar nih Kalau nggak dilepas ngobrolnya nanti ya tebak-tebakan terus jadi kata-kata berhasil menebak dua pertanyaan oleh kami nggak baik buat kesehatan gara-gara punya tiga Bini entah ya eh sombong kalau merah apa apa Oke sekarang atasnya boleh udah dipakai musiknya udah ada ada tapi pelan Oh jujur banget kalau aku lanjut aja lagi balet ya Hai pulang ke ini kencang udah kencang belum lagu Nina Bobo ini kan dulu gimana sih kanunu kencengin lagi gua kedengaran ini mah ya lu teriak oke siap nah oke mulai dari sekarang alon 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 asal kelakon asal kelakon asal pribasa yang bikin-bikin yang kedua ya jangan-jangan lupa-lupa subscribe supi tetap jangan subscribe subscribe nah piu jangan lupa subscribe ini sudah pisan kamu kamu pilih pilih aku aku atau dia dia kamu kamu pilih aku atau dia masih banyak waktunya masih luar biasa game ini selain mendebak juga latihan artikulasi ya tiga dua luar biasa ternyata kita sudah harus berpisah ini sekarang udah sore macet kok begitu sih Udah biar cepet satu patah kata aja ya dong aku yang untuk menutup acara ini mungkin kata-kata boleh kasih tahu ke viewers kenapa harus nonton Alpha Girls gitu Ayo kita promosikan Alpha Girls Oke viewers jangan lupa tonton Alpha Girls karena lengkap banget deh kalau kalian mau yang lucu-lucu ada seru-serunya ada romantisnya ada jadi kalau kalian lagi ingin menghabiskan waktu kalian mengisi waktu luang kalian dengan hal-hal yang menyenangkan tonton Alpha Girls hanya di view Oke untuk viewer semuanya nonton terus ya Alpha Alpha Girls ya semuanya harus lengkap dari episode 1 sampai episode 10 karena ceritanya pastinya menarik kayaknya ibu-ibu pasti pada demen gitu ya emak-emak ini kayaknya semuanya akan mengeluarkan semua unek-unek isi hati gitu kan ya supaya bisa memenangkan haknya juga gitu tapi ya yang penting yang pasti menghibur juga untuk Alpha Girls dan bisa dilihat banyak karakter-karakter yang seru itu juga intinya nonton semualah pokoknya ya pokoknya nonton Alpha Girls jangan berhenti-berhenti aku udah nonton apa nggak bisa berhenti-berhenti loh ya udah tiba-tiba udah bisa tiga aja penasaran terus ya tujuh lagi ya kira-kira ada masalah apa yang akan terjadi lagi di Alpha Girls tidak sabar untuk menantikannya Oke buat semuanya terima kasih udah nonton viewer terima kasih wih 3500 penonton jadi kalian juga nanti di episode lima dan enam akan melihat saya tidur sayang bisa tiap di dua episode itu tidur kerjaannya itu adalah impian para aktor untuk mendapat karakter yang kerjanya cuma tidur dua episode tidur enak banget ya kalau Viu cari lagi kes yang bisa tidur dua hari saya lima bisa saya saya lima bisa saya kamu nencok ya sama tidur terima kasih teman-teman jangan lupa juga untuk follow semua social medianya Viu ada Instagram at Viu Indonesia dan tiktok at Viu Indonesia official dan juga jangan lupa juga subscribe ke YouTube at Viu Indonesia official buat nonton semua konten-konten dari Viu dan juga Viu Cicat nih kayak kita hari ini ya iya dan jangan lupa juga untuk nonton Viu original series Indonesia Alpha Girls yang udah tayang sampai 10 episode ya udah lengkap jadi langsung maraton kan sekarang juga terima kasih terima kasih banyak kata-kata sampai bertemu lagi semoga sukses di seri-seri dan film-film selanjutnya amin amin ya oke aku Tiffany Aviva saya Tante Ginting saya Tessa Kaunang pamit dulu bye bye viewers selamat menikmati